Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini jumpa lagi ya ini di sore hari ini saya dapat sebuah servisan ini handphone Samsung Grand 2 ya teman-teman ya ini dengan kerusakan tombol fold up dan fold down nya itu ambles nah bisa dilihat benar-benar ambles ya jadi nggak nimbul sama sekali jadi nggak bisa ditekan nah untuk kerusakan seperti ini biasanya ada dua macam bisa dari mikrosuitenya dan yang sering terjadi itu di bagian petnya ya bagian apa namanya Hai kitut atau kitunnya yang buat mendorong jadi di dalamnya itu ambrol Hai nah uniknya untuk HP ini kalau mau lepas apa ya namanya mesin ini juga harus berhati-hati ya teman-teman karena lumayan resiko ini LCD bisa dilepas bisa enggak kalau saya tidak akan melepas LCD nya jadi akan saya akalisasi nanti saya congkel pelan-pelan agar LCD nya dan framenya itu ikut terangkat Hai untuk pengetahuan setia untuk Grand 2 ini dia masih jaringan 3G dia belum 4G teman-teman Hai ini dulu harganya juga lumayan Hai hampir tiga juta ya Hai di tahun 2013 kalau nggak salah ini kurang lebih antara tahun 2013 dan Androidnya masih KitKat oke Hai sekarang pelan-pelan ya Hai wah pakai kuku susah ini saya bantu dengan Mika Hai ini harus hati-hati karena bisa saja retak di bagian samping LCD nya kayaknya sangat kuat Hai nah ini sudah mulai terangkat sedikit hai 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 Oke tinggal kita jengatkan jengatkan guys Hai nikahnya masih Hai apa ya seret sekali nih Aduh seret apa ini harus hati-hati ya karena Hai rawan sekali pecah untuk layarnya karena zaman dulu ini belum Corning ya belum Gorilla Glass dia masih biasa kata biasa Hai nah ternyata saya masih belum melepaskan botnya satu Yaduh kurang fokus ini kurang air putih Hai Oke sekarang cek bagian tombol suitenya ya hai 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 ternyata untuk tombol suitenya itu masih aman nah bisa dilihat ya Hai ini masuk saya teman-teman jadi di bagian pet pet penekan ya di bagian tombol ini sebenarnya bisa diganti Hai bisa beli satu set dengan casing bisa beli satuan ya non-mennya Hai nah cuma kan lebih ngirit yang enggak usah beli Hai ini saya akan coba perbaiki saja Hai dengan bahan-bahkan apa ya bekas ya teman-teman Hai nggak usah banyak mahal-mahal Hai ini bersihkan dulu ini banyak bahan debunya ini mungkin sudah sekian tahun nggak pernah dibuka hai 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 ini ya ini bagian tengahnya kan dia kosong karena tadi bagian karet penakannya udah hancur Hai dan akan saya isi Hai saya menggunakan karet juga cuma karet apa ya nanti coba saya cari dulu ini ini karet untuk mengikahat barang-barang ya teman-teman ya jadi saya menggunakan ini untuk mengisi celah yang tadi kosong Hai agar nanti datar rata dan bisa ditempel ya kembali dengan Mika nanti kita lem Hai ini gunting secukupnya ya nggak usah terlalu besar yang penting dia datar dan rata nih dimasukkan di bagian tengahnya yang tadi bolong Hai ini hampir semua ya penyakit Samsung itu seperti ini Hai ini hanya bermodalkan lem Hai Nah sekarang tetesi lem dulu di bagian karet yang tadi kita selipkan di tengah Hai Oke tunggu kering sebentar Hai nah kurang lebih dua menitan ya ini saya siapkan ya potongan kartu SIM jadi pakai Mika kartu SIM teman-teman nah ini yang kita pakai untuk pengganti pantalan ya pantalan tekan Hai hanya butuh kecil saja ya enggak usah besar-besar hai 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 guys seperti ini saja Hai jadi perbankan itu enggak harus dengan selalu yang mahal-mahal atau dengan dibari gitu ya teman-teman ya kalau masih bisa diakali ya kali saja Hai mengirit biaya soalnya Oke sekarang tesi lem saya biasa menggunakan lem Cina atau lem G atau apa ya sebutan lem korea mungkin karena beda daerah beda penyebutan biasanya Hai Nah seperti ini ya penampakan pas dilem nanti kita tunggu sampai mengering lemnya baru nanti kita rapihkan potong hai 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 Oke kurang lebih seperti ini hai Hai tetes kan lagi ya lain ke samping-sampingnya hai hai uh hai 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 Oke kita tunggu ya Nah ini kurang lebih sudah kering Sudah 5 menitan Ini saya memotongnya menggunakan gunting kuku Agar lebih mudah Rapihkan Oke Nanti tinggal di cutter Untuk meratakan ya Karena kalau ada ganjalan Dia nanti gak bisa keluar dari lubang casingnya Karena mengganjal nanti Oke rapihkan dengan cutter Usahakan cutter dengan tajam Jadi Biar gak lemnya copot ya Karena kan Kalau didorongnya itu dengan cutter yang udah tumpul Pasti malah terlepas Nah ini posisinya seperti itu teman-teman ya Jadi antara Kanan dan kiri sudah pas posisinya Oke sudah enak Sekarang lanjut ke pemasangan Dan perlu diingat teman-teman ya Kalau kita ganjalan dengan satu Potongan masih kurang Kita bisa tumpuk Menjadi dua Atau dua setengah ya Ataupun hanya satu setengah aja Karena setiap casing itu beda-beda ketebalannya Dan kali ini saya Menggunakan Satu potong saja teman-teman ya Ini biar gak lepas Karena kalau aslinya kan dia ada pengait Jadi gak lepas Ini saya menggunakan Isolasi kertas Ini yang sering saya pakai ya Sebagai pantalan Karena dia juga Sebagai Apa ya Seperti ada Daya pantulnya Kalau menggunakan isolasi yang biasa Dia kurang Oke saya rasa sudah rapi Dan saya coba Pasangkan untuk mesin Dan ini kalau ada yang nanya Misal Onggo siap berapa bang Wah Kan hanya seperti ini aja ya Jadi Tergantung pemiliknya Dan kesepakatan harga dari awal Kalau pemiliknya setuju ya Saya kerjakan Kalau gak setuju ya Onggo silahkan Cari terserah yang lain Jadi Kalau soal harga itu Sudah kesepakatan dari awal Dan saya tidak pernah mematok harga Mahal ya Yang jelas Jadi Sesuai kemampuan saja Dan kesepakatannya Oke Langsung saja Saya rapikan untuk Casingnya Pasang semua baut Ini bautnya lumayan banyak ya teman teman Oke Saya persingkat saja Oke Coba power on Nah Casing belakang Yang saya rapikan Kan Kayaknya gak Afdul ya Kalau hanya perbaikan seperti ini Saya minta Ratusan ribu Untuk biayanya kan Gak sesuai lah Menurut saya Oke Coba testing Oke Saya dengar ya teman ya Dan Oke Mantap Oke Volume 15 Dan saat diturunkan Dia juga sudah normal kembali ya Alhamdulillah Siap diberikan ke pemilik Dan yang jelas Gajian ya teman teman ya Bisa buat beli jajan anak saya Alhamdulillah Oke lah Tinggal saya Konfirmasi ke pemilik Kalau HPnya sudah jadi Dan bisa diambil Dan demikian ya teman teman ya Sedikit tips Dan tutorial yang saya buat Untuk hari ini Untuk HP Samsung Dengan tombol yang amblas Jadi mudah saja Yang jelas Harus berhati-hati Set pelepasan LCD nya Dan untuk pengerjanya Sangat mudah Hanya membutuhkan Barang-barang bekas saja Teman teman ya Oke Jangan lupa Like, comment, dan subscribe juga Share ke teman teman Tetap saling berbagi ilmu Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh